Hai Mike Mike Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibunya apa kabar cantik-cantik orang Cirebon aku baru sekali ke Cirebon tempatnya bagus Terima kasih tapi kenal sama orang Cirebon kan udah lama nih Oh iya kalau sama Aacarli udah kena lama manggilnya apa Aacar Papa Ali acar dong Nikita kamu kan dulu juga ini jangan salah ya Nikita Mirzani dulu itu juga alumni pesantren no alumni pesantren tapi nggak sampai lulus karena nggak lulus jadinya artis kalau lulus jadinya mama dede ceritain dulu kenapa kamu pengen masuk pesantren dulu masuk pesantren karena kemauan sendiri kebetulan gitu pengen cari suasana baru waktu itu lulus SD masuk ke SMP di gontor Mantingan Ngawi Jawa Timur gontor ya kalau itu jelas gelontor kenapa sih milih pesantren waktu masih kecil harusnya masih dalam masih dalam perhatian orang tua karena jujur dari keluarga memang kalau dari Papa orang Padang memang mengerti sekali soal agama tapi biasalah kalau di rumah kan Papa pekerja kantoran kamu Padang Papa Padang saya sama kayak jazil itu berisimnya sama seperti rumah makan Padang apa itu sederhana sih tapi semuanya ada masuk barang saya enggak berani dekat-dekat dengan Nikita ya takut di takut sayang ya ya terus-terus-terus dari Padang boleh punya istri dua yang penting adil boleh-boleh saja tapi sorry ya sorry ya saya punya prinsip saya punya prinsip ya lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara kenapa saya ngomong seperti itu direkam kamera hahaha bahaya-bahaya codot-codot terus Padang Ibu dari mana mamaku Betawi Mama Betawi Oh kamu nggak pernah ngomong Betawi ini ngomong Betawi coba ngomong Betawi Betawi sama aja kayak bahasa Indonesia cuman lebih nyablak aja kalau gua pintar Lulu gua gua bapak lu mertua gua ya ini kayaknya dari tadi ngomong-ngomong gitu melulu Gus Mita mau punya istri lagi jawabannya nunggu takdir kalau memang ada takdirnya saya tidak bisa melawan takdir tapi kalau nggak ada takdirnya Insyaallah saya menciptakan takdir iya jadi gitu di rumah itu papa kantor mama rumah tangga pendidikannya religius di rumah religius tapi nggak keras nggak keras gitu jadi aku tuh kayak punya prinsip hidup mau bagaimanapun kita di luar sana yang penting kita punya tiang agama jadi kita tahu apa-apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita hindari Wow jadi jangan pernah mengejudge orang dari cara berpakaian mereka karena dengan pakaian tertutup pun ada banyak pemorkosaan kode Indonesia gitu jadi apapun pakaiannya tetap hargai satu sama lain karena menurut aku kayak aku sekarang aku pernah juga pakai hijab sama kayak kalian tapi ternyata imanku itu belum kuat Coba sebentar sebelum dilanjutin dulu kenapa kamu memutuskan menggunakan jilbab waktu itu kan pas kita shooting itu kamu masih pakai jilbab ya sebenarnya kan dulu juga pakai hijab awalnya awalnya kan memang pakai hijab terus copot karena masuk SMA gitu terus terus habis itu berhijab lagi baru berapa bulat tahun kemarin kenapa karena aku pikir dengan berhijab aku bisa menenangkan diri aku dan lebih dekat sama Tuhan waktu itu waktu itu ternyata untuk dekat sama Tuhan itu caranya banyak banget gitu ini menurut apa saya ya gitu menurut saya untuk dekat dengan Tuhan ya dengan tidak berhijab pun bisa dekat kok sama Tuhan gitu caranya banyak sekali jadi aku terima kasih banyak karena udah diundang di pesantren ini jadi aku flashback sama aku yang dulu waktu di pesantren ya gitu seneng banget ketemu sama anak-anak santriwati disini Oh mudah-mudahan aku sering diundang ke acara ini supaya aku makin lebih mendekatkan diri lagi sama Tuhan Amin ya kan nggak tahu nanti dari doa kalian semua yang ada di sini mungkin suatu saat aku bisa berhijab menggunakan syari gitu kamu mau banding kita kesini terus manusia boleh berencana isi ATM yang menentukan ya tapi aku tuh seneng banget sama acara-acara kayak begini gitu jadi kita bisa kenal satu sama lain dengan cerita yang berbeda-beda Oke sehingga